Bismillahirrahmanirrahim La shay'a yakdiru alaika Tidak ada apapun Yang dapat menguasai atas dirimu Tidak ada apapun yang bisa mencengkram kamu Tidak ada siapapun yang bisa melakukan hegemoni Terhadap dirimu Ketika engkau sudah tahu apa kedudukan kamu Kalau kamu sudah tahu kedudukanmu, pangkatmu, jabatanmu Maka tidak ada siapapun yang menghegemoni dirimu Walazim tamakamaka dan engkau menetapi tempatmu Konsisten menduduki jabatanmu Kalau kamu sudah tahu apa jabatanmu Dan engkau konsisten menekuni jabatan itu Maka tidak ada siapapun yang bisa menguasai kamu Tidak ada sesuatu pun yang bisa melakukan hegemoni atas dirimu Makanya jangan suka memutasikan dirimu sendiri Kalau kita sudah merasa bosan menekuni pekerjaan ini Ya cobalah belajar mencintai pekerjaannya itu Belajar mencintai tugas sebagai kiai Kecuali Allah yang memutasikan Tidak ada masalah Jadi jangan memutasikan sendiri Kalau itu semuanya Sudah tahu jabatanmu Dan engkau menekuni jabatanmu itu Maka engkau lebih kuat dari bumi dan langit Masih hebat sirak penimbang langit karobumi Kamu akan menjadi kokoh Seorang tokoh yang punya personalitas yang tidak diragukan lagi Semua orang akan nurut apa kata kamu Sebabnya dilecehkan itu Ya karena dia sendiri tidak konsisten Ya itulah persoalannya Dilecehkan Tidak dihargai Jadi yang merusak kita diri kita sendiri Karena ambisi-ambisi kita yang tidak jelas Maunya apa Akan menjadi seorang tokoh yang kokoh Menjadi panutan Semua orang ikut kok Semua orang akan tunduk Apa kata kamu Karena kamu yang lea beleob Ya Mancala mencer Ya akhirnya Lama-kelamaan orang jadi Capek juga gitu Yang penting konsistensi kita Itu penting Seberapapun pintarnya kamu Kalau tidak konsisten You are nothing Ada apa-apanya Ya Akwa minal ardi was sama Akwa minal jannati wal nar Bahkan kamu lebih hebat Dari sorga dan neraka Akwa minal hurufi wal asma Engkau lebih hebat dari huruf dan asma Kamu lebih hebat dari apapun yang ada Di dunia dan di akhirat Kamu yang hebat Di atas segalanya Eh asal syaratnya Kamu kenal posisimu di mana Tersanjung tengah masyarakatnya Memang nilai moral Akhlak Tetapi fisik juga mempengaruhi Makanya gak ada nabi yang jelek Semua juga ganteng-ganteng Lebih kayak sirak Iya Dan gak ada nabi yang cacat Kecuali nabi musa Cacatnya tuh Ngomongnya cedal ya Karena lidahnya Apa namanya Pernah makan Bara Mangan geni Sampai akhirnya Pelok Tetapi kan ada Ada urup-urupnya Bahwa dia punya keberanian Yang luar biasa Dan satu-satunya orang Yang bisa menghadapi Fir'aun Sang diktator itu Iya Jadi artinya bahwa Iza araf tamakamaka Ketika engkau sudah tahu Posisimu Kedudukanmu Dan lalu kamu konsisten Menekuni tugas itu Hebat dari Segala Galanya Dan akan tetapi Setelah kita Tahu Dan kita menekuni Juga tidak Selalu mulus Seringkali Di tengah jalan Kita terjungkal Dengan Sekandal Seks Iya kan Dengan sekandal Ya Kejahatan-kejahatan Yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton